Inilah waktunya, Lily akan melakukan operasi ganti gender yang terakhir. Tabung oksigen pun dipasang sehingga lama-kelamaan membuatnya tertidur karena obat bius. Suster rumah sakit menghampiri Gerda yang sedang ditemani Hans. Dia mengatakan bahwa dokter ingin berbicara. Gerda yang khawatir harus mendengar penjelasan dokter bahwa suaminya mengalami infeksi dan komplikasi karena pendarahan sehingga mengalami demam berat. Gerda yang panik langsung menghampiri suaminya. Seketika itu juga dia tampak terlihat kecewa dengan dokter. Gerda terus mengompres Lily yang terus demam. Dan berusaha terus menenangkan Lily yang tampak pucat. Malamnya saat Lily tertidur, semua kenangan menghantui pikirannya. Dia teringat saat kebersamaannya dengan Gerda. Sampai detik ini pun dia masih mencintai Gerda. Karena Einer merasa dirinya adalah wanita, namun dia terpaksa harus menyakiti hati seorang wanita yang mencintainya. Gerda pun hanya bisa menerima asalkan suaminya bisa bahagia. Malam itu Einer berkata pada Gerda bahwa dia akan melakukan operasi yang kedua di Paris. Tadinya Gerda tak mau menemaninya karena tak mau melihat suaminya menyakiti dirinya sendiri. Namun ternyata rasa cintanya lebih mudah.